Intro Hampir sepekan pasca kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung Penjagaan di kantor polisi di tanah air pun diperketat, termasuk di kota Makassar Kantor Polres penjagaan dibagi dua, satu di depan pintu masuk Polres Dan penjagaan kedua di poskopiket dalam halaman Polres Tabes Makassar Para pengunjung yang hendak masuk ke Polres Tabes harus melalui pemeriksaan anggota kepolisian Untuk memastikan barang bawaan para pengunjung, kendaraan yang keluar masuk di kantor Polres Tabes Kota Makassar Yang terdapat di jalan Ahmad Yani pun ikut diperiksa Ya benar kita semakin meningkatkan penjagaan mako, termasuk asrama di mana anggota Polri berada Dan di mana pun keberadaan Polri setiap waktu Dan ini kan kadang-kadang polisi menjadi target oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung dalam hal ini kelompok teroris Jadi kita semakin meningkatkan kewaspadaan dan kesiap siagaan Baik sebelum maupun setelah kejadian yang di wilayah Polres Tabes, Bandung Penjagaan ketat ini dilakukan selama 24 jam Seluruh jajaran Polsek yang ada di Bakassar Juga melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan